Halo guys, apa kabar? Selamat datang lagi di Mompebs. Nah, kali ini gue mau ke Lombok, tapi bukan mau balapan motor, balapan mobil. Karena gue udah kulit balapan motor, jadi balapan mobil aja. Nah, gue balapan apa? Gue balapan Porsche Sprint Challenge Indonesia. Gue baru pertama kali balapan mobil, dan ini mobilnya juga baru pertama kali balapan di Indonesia, jadi bakalan seru. Gue juga gak tau, ekspektasinya seperti apa, tapi mudah-mudahan bisa adaptasi dengan cepet, karena gak biasa juga bawa mobil di track, dan beda sama motor. Nah, sayangnya belum ada live streaming untuk RISP pertama di tanggal 8-10 Desember ini, jadi nanti kalian bisa nonton di mungkin di next RISP nya yang di Januari, tapi kita gak tau juga, belum pasti ada live streamingnya, tapi nanti ada video-video footage dan segala macem, kalian bisa nonton di Youtube gue ini. Nah, seperti apa keseluruhan balapannya, terus kemudian gimana spek mobil, siapa aja yang ikut balapan, segala macem, nanti kita sambung di Mandalika. Oke guys, terima kasih banget ya for watching me. Bye bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi semuanya! Nah, hari ini kita sudah ada di circuit Mandalika. Nah, kali ini gue mau kasih lihat kalian, dengan gue itu balapan apa sih? Nih, balapannya itu adalah Porsche Sprint Challenge Indonesia. Nah, jadi balapannya itu adalah balapan one make race, mobilnya itu sama semuanya, speknya semua sama, yang bisa dirubah itu cuma suspensi chamber, kayak gitu-gitu ya, terus brake segala macem. Gak boleh setting engine, gak boleh ada perubahan terhadap mekanical mesin, lain-lain itu gak ada. Jadi cuma pure, hanya di kaki-kaki. Nah, mobilnya itu adalah Porsche 911 GT3 Cup, tipe yang terbaru yaitu 992. Nah, jadi ini sama kayak mobil yang dipakai di Porsche Carrera Cup, dan di Super Cup juga, yang kalau kalian lihat Lorenzo balapan, nah itu pakai mobilnya ini sama Ghetto. Nah, kalau mobilnya sendiri sih sebenarnya dari sisi spek, gak terlalu yang gimana, hape berapa, 800-900 HP gak? Mobilnya tuh NA mesinnya, 6 silinder boxer, 510 HP, which sebenarnya GT TRS 992 aja tuh masih 515 HP, lebih gede sedikit. Nah, cuma ini bodinya enteng, 1260 kg, atau lebih kurang sekitar 200an kg lebih enteng dari mobilnya Porsche 92 GT3 RS. Nah, sekarang gue ajak kalian ke mobilnya. Nah, nanti gue kasihin lihat kira-kira kayak apa mobilnya. Nah, kebetulan karena kita masih dalam masa pre-race, mobil gue ini bannya lagi gak ada. Nah, bannya itu lagi, ceritanya lagi dipasang, ban sliknya sama tim Michelin di belakang. Nah, mungkin nanti gue akan kasih pelak-pelaknya segala macam, kayaknya bannya tempatnya di pedok yang berbeda, jadi agak jauh. Nah, racingnya ini dia mobilnya. Kalau kalian lihat ke depan, mobilnya itu udah pakai center lock alias single nut doang. Jadi, gak perlu buka sampai 5 baut, ceplet, 1, tarik, bret, angkat. Nah, anyway, ini apa namanya, towing-nya, ini apa namanya, lifting-nya, ini tuh juga pakai hidrolik sistem. Jadi, dicolok dari sini, kemudian mobilnya ngangkat gitu, keluar dia punya lifting sistem. Balapan ya, standar lah ya, kalian tahu lah kayaknya di motor juga, remnya ini Brembo, 6 piston depan, 4 piston di belakang. Kaki-kaki, Excel semua, itu udah memang didesain untuk race, bodinya itu aluminium, kemudian roll cage-nya. Jadi, aluminium-nya itu beda sama basic-nya, sama aluminium mobil GT3 yang versi jalan raya. Jadi, ini lebih enteng, lebih rigid, beda sama yang di jalan raya. Nah, terus kemudian, roll bar-nya, itu kalau di mobil GT3 Cup, ini, itu dilas. Jadi, dia nggak bisa dicopot-copot. Jadi, saat menempel sama satu body. Kalau di GT3 Cup, atau GT3 RS, itu sebenarnya, roll cage-nya itu opsional. Jadi, ada bautnya, lo bisa dicopotin. Jadi, kalau lo nggak mau, beli versi yang kayak wesah-nya gitu, itu basic-nya bisa dicopotin. Kayak GT3, gue kan ada tuh, roll cage-nya di belakang. Nah, itu bisa dicopotin. Gitu. Nah, kalau yang ini nggak, nggak bisa dicopotin. Kalau ini, fix. Sama sekali, nggak bisa dicopotin. Gitu. Nah, terus, kalau lihat mobilnya, ini, sistem ventilasi peninginan. anginnya masuk dari sini, untuk ke dalam, bodi mobil. Karena, gua, mobil ini nggak ada AC-nya, jadi kita ngarepin angin dari luar. Ini bodi semua, full carbon. Full-full, se-full-fullnya carbon. Ini lagi ditutup, gua nggak tahu bukanya gimana. Kayaknya gua lupa ya. Oke, buka disini. Angetilah gua, nanti aja. Pokoknya intinya, semua bodi ini, full carbon. Kalau kaca gini itu dari, polikarbonat. Ini bukan kaca. Ini polikarbonat. Yang kaca cuma ini. Ini juga polikarbonat. Gitu. Nggak ada yang kaca. Supaya dia nge-save berat. Makanya beratnya bisa, sekitar 200 kilo-an. Lebih, lebih enteng dibanding versi jalan raya. yuk, kita lihat dalamnya kayak apa. Nah, ayo masuk sini. Lu lihat nih semua, pintunya kayak gini nih. karbon, ya kan. Nah, warna mobil ini, basicnya adalah warna GT Silver. Dalam dan luar. Jadi interior dan eksteriornya itu sama. Nah, ya ini pada pakai sistemnya itu, punya Magnetima Rally. Kalau mau lihat sini, ayo. Ini basicnya, steering wheelnya. Dengan segala macam tombolnya, ini high beam, ini apa nih, radio, nyalain mesin dan blablabla. Kalian bisa cek lah. Gue nggak jelasin satu-satu, tapi di YouTube sebenarnya ada yang video yang ngejelasin ini fungsinya buat apa segala macam. Kayak untuk masuk pit limiter, single jok, tapi sebenarnya bisa dipasang jok untuk penumpang. Jadi kalau misalkan mau bawa orang, misalkan untuk apa namanya, taxi ride lah gitu ya, bawa sponsor atau bawa keluarga, mau cobain duduk di samping, sambil teriak-teriakan bareng, nah bisa gitu, bisa dipasangin joknya. Tapi ini mobilnya belum ada jok penumpangnya. Anyway, gue lupa, kalau kalian jangan salah, kalau ini bukan kameranya kebalik, emang mobilnya setir kiri. ini bukan kameranya kebalik, kalau lu biasa kan selfie itu pakai kamera depan. Nah, mobilnya jadi kebalik kan, orangnya kira-kira kayak, kayak jadinya ternyata sebelah kiri kan. Kalau ini nggak, ini memang left hand drive. Jadi ini memang, mobilnya emang setir kiri, dan, setir kiri, real wheel drive, engine-nya ada di belakang. Jadi, kalau engine belakang dan RWD, mungkin gue udah, udah biasa bawa lah ya, bawa GT3. Tapi kalau, left hand drive ini, gue cuma baru menyobain beberapa kali lah, bawa pakai mobil, setir kiri. Jadi, mungkin akan perlu adjustment lah, nanti gue ketika turun di track, kayak apa. Nah, gue pengen naik di atas ini, cuman, karena lagi pasang liftingnya, gue pikir, nanti aja ya, kalian bisa lihat gue, di dalam ini pas waktu, hari ini tuh, ada gue sebenarnya, ada jadwal untuk fitting seat di dalam, yang enaknya kayak gimana, posisi duduk gue. Nah, nanti, gue bisa kasih lihat juga, gue coba nyalain deh, harusnya bisa nyalain. nyalain. Oke, ewe, tuh. Nah, itulah kira-kira, ee, 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 dengan segala macam, ee, 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 sebelumnya belum pernah sama sekali, ee, 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 kayaknya mungkin dia nggak pernah turun tapi gua juga nggak tahu gua mungkin salah satu yang yang nggak pernah punya experience di mobil sama sekali kalau kalian tahu ya kalau di mobil ya gue sempet di mobil di motor ya gue sempat lama kan pernah gitu tapi kalau di mobil sih gua literally jarang banget nah di ini kalau kalian lihat ada beberapa mobil yang lain dan tadi kalau kalian lihat di samping sana kan juga mobilnya masih pada diangkat semua bannya tapi ini ada satu sebenarnya mobilnya udah di luar tapi Oh enggak ini mobilnya punya Om Rudy XL ini mobilnya masih pakai ban ini ban basah eh no no ini ban transport ini masih pakai ban transport jadi bukan ban basah nah itu pelak-pelaknya kalian semua ban-ban itu semua udah pada ada di luar sekarang ini lagi ada sesinya latihannya TCR turing car racing nah itu aja guys sementara pengenalan mobil dari gua nanti kita akan lihat gimana didalamnya apa namanya handling gimana gua belajar adaptasi dengan mobil race kayak begini gitu ya kalau jujur nanya gua excited dan nervous sangat bersamaan jadi excited excited karena mobil balap baru pertama kali masuk Indonesia model mobil beginian gitu yang pure balap selain mobil TCR yang udah ada duluan terus dulu pernah ada Super Trofeo ya gitu ya Lambo-Lambo Super Trofeo dulu banyak disini sempat tapi sempat setahun doang bisa stop juga nah sekarang ada ada EFOR sekarang terus Nervous ya Nervous karena ya baru pertama kali ya baru pertama kali kayak dulu zaman awal-awal gue baru pertama kali turun balapan motor ya padahal itu dengan boleh dibilang gue latihannya lumayan sering waktu itu naik motor dan itu juga masih Nervous nah apalagi ini latihannya jarang boleh dibilang nggak pernah terus disuruh balapan Nervous gua Nervous Nervous Nanti kita lihat video-video yang lain ini total balapan itu akan ada tiga jadi ini sekarang tanggal 8 tanggal 9 sampai 9 8 sampai 10 Desember 2023 terus Minggu kedua Januari 2024 dan Minggu keempat Januari 2024 nah cuma ada tiga series ada enam race di hari Sabtunya itu ada race namanya sprint yaitu 25 menit sprint plus satu lap dan di hari Minggu itu ada endurance race itu 45 menit plus satu lap nah untuk endurance gua berdua sama partner gua namanya Umar Abdullah dia pembalap di TCR juga nanti kita akan ada gantian gantian naik mobilnya kayak di balapan endurance lah biasa gantian gantian driver gitu kan nah eh kalau sekarang belum ada live streaming tapi nanti kalau udah ada live streaming gua kasih tahu kalian bisa nontonnya dari mana tapi kalau saat ini belum ada jadi hanya bisa nontonnya dari eh eh video YouTube itu gua atau lu bisa datang langsung ke sini gitu nah itu bisa nonton langsung nonton itu free di di Mandalika itu dibuka untuk khusus buat nonton kalian bisa datang untuk nonton itu totally free nggak ada charge apapun nah itu aja guys eh sementara nanti kita ngobrol-ngobrol lagi akan banyak sekali saya ikutis dan videonya karena gua yakin ini bukan baru pertama kalinya event ini di Indonesia juga eh bukan sorry maksudnya ini event yang baru pertama kali dan bukan hal yang baru buat orang lain tapi mungkin baru buat gua jadi banyak hal yang memang gua sendiri nggak terlalu paham lah secara detail gitu ya jadi gua harus lebih banyak belajar di sini nah itu aja sih dari gua guys nanti kita ngobrol-ngobrol lagi oke ciao nah guys tadi udah selesai fitting-fitting pasang harnessnya oke apa enggak posisinya ya segala macam steering wheel udah diukur segala macam nah ini sekarang mobilnya lagi diisiin bensin tadi bandnya udah dipasang yang sleek jadi besok pagi itu tadi kita udah technical briefing juga jadi besok pagi itu tinggal operation manual briefing pagi-pagi jam 8.15 terus habis gitu jam 9 kita udah prepare semua untuk turun ke track geto nah waktunya itu full dari jam 9 sampai jam 12 kemudian off satu jam untuk lunch terus sambung lagi dari jam 1 sampai jam 5 sore jadi besok itu akan akan full banget untuk belajar untuk ngetes untuk tahu mobilnya untuk nyaman sama mobilnya knowing the car feeling the car itu penting banget sih karena gua pertama kali kan jadi akan makan banyak lah proses belajarnya itu gua besok nah besok itu kita udah dikasih ban sleek itu dua set untuk dua hari kemudian dapat ban sleek lagi dua set lagi untuk di hari race weekend Jumat Sabtu Minggu gitu nah habis gitu ada satu ban wet kalau aja singkis hujan kayak sekarang mendung nah ini sekarang kebetulan di lombok itu lagi musim hujan juga jadi kalau malem hujan sampai pagi tapi begitu udah siang pagi ke sore siang itu deh aman lah jadi belum ada so far hopefully enggak walaupun gue lihat di prediction katanya mungkin hujan hari Jumat tapi mudah-mudahan enggak biar kita balapannya bisa pol-polan nah udah selesai kalian dalam mobilnya masih ada sesi trackwalk sebentar lagi kita akan muter-mutar di track ntar bareng-bareng kita bikin video ya Oke guys thank you jahil banget tapi semoga kan kemarin udah nyobain di gamenya kan udah nah tikungan ini emang tikungan yang sulit tricky 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 sih ini tricky nafsu kadang-kadang bisa out oke kita lihat besok mobil yang sama guys nah tadi kita udah selesai trackwalk lama juga ternyata sejam sejam apa sejam lebih lumutaran 4,3 kilo doang jalan pelan-pelan main latin track nah sekarang gua mau ambil foto-fotonya di malam hari dengan cuacana mandalika yang sangat indah ini ya kan mau explore-explore foto-fotonya videonya nanti gua share-share lah buat kalian bisa kalau sama mau di save atau mau apa nanti boleh gua kasih nanti kita posting-posting kita lihat secantik apa nanti mobilnya di malam hari ya itu aja guys nanti kita ketemu lagi besok pas gua sudah mulai praktis satu oke say bye switch it up now Terima kasih telah menonton 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 Halo guys Guys ketemu lagi Sore ini hari ini adalah hari pretest official pertama Dari pagi kita jam 10an tadi udah mulai End up nya sekitar sekitar setengah limaan lah tadi Nah gue gak terlalu banyak turun Belum banyak lab Gue cuma turun tadi di sesi pagi sekali And then di pagi Sorry di sesi siang 2 kali Jadi timelab nya masih belum terlalu oke Jadi timelab nya masih belum terlalu oke Karena gue masih coba ngenalin mobil Coba ngenalin karakternya mobil Gimana ke braking yang pasnya Term in nya kayak gimana Exit nya kayak gimana Ini kan total beda banget sama motor Ya kan Kalau motor gue udah punya referensi Tapi kalau mobil gue total gak punya referensi Jadi gue cuma Banyak belajar dari data yang dikasih sama engineer sama gue Jadi tadi Di pagi itu kan ada yang kayak gue bilang tadi Yang waktu di opening itu ada Namanya Chris van der straten Kemudian Chris ceritain ke gue Mereka bikin lap time Untuk sebagai benchmark Saat ini sebenernya benchmark nya itu Yang dibikin sama Chris itu Udah jadi Lap rekordnya mandelika so far 1 menit 34 sekian tadi 1 menit 34.5 kalau gak salah Nah sekarang jadi untuk yang pro drivers Itu mereka semua ngejarnya kesitu So far udah 1.35 dari pro drivers Jadi udah deket Nah tadi gue belajar Gimana ngebaca data Logernya mobil Gimana ngeliat Gue salahnya dimana Breaking point gue kurangnya dimana Terus kemudian exit gue seperti apa Terus throttle gue sampai dimana Itu hampir dari Dari lap by lap Mungkin meter by meter itu Semua bisa dibaca di data log Jadi Sangat ngebantu gue untuk tau bahwa Oh gue salahnya dimana Gue salahnya dimana Nah Sangat menyenangkan Dan disaat bersamaan gue sangat nervous Mobilnya kenceng banget Sumpah banyak Mobilnya kenceng banget Sebagai perbandingan ya Buat kalian mungkin yang Mungkin gak tau ya Suka follow-follow yang Kayak IG IG Yang suka postingin Orang-orang track diri Mandalika Gitu-gitu ya Dulu Atau track diri Mandalika aja Terakhir time paling kenceng itu Satu tiga Sorry 139 itu bukan timenya mobil biasa Tapi itu mobilnya radikal Nah itu lap rekordnya Sampai saat ini 139 Kemarin-kemaren nih ya Kalau hari ini kan rekordnya udah pecah Mobil-mobil biasa itu Iban kemarin kayak Pista aja Yang Ferrari 488 Pista aja Yang udah kenceng banget segitu Itu aja cuma 1440 ya Kalau gak salah 841 gitu gue lupa Kalau gak salah ya Mungkin gue bisa salah Tapi Katanya sih belum ada yang Ngelewati timenya radikal Di 139 Jadi lap rekordnya Sampai saat ini Masih Radikal Nah lu bayangin Hari ini timenya udah pecah Rekordnya Sekarang udah 134 Si Chris yang bawa Jadi kalian bisa bayangin Ini mobil Pencengnya kayak apa Iban Lap timenya Ferrari Pista aja Putus disini McLaren aja lewat Begitu GT3 RS Juga lewat Jadi mobilnya cocok banget Dan Butuh adaptasi Untuk nyetirnya Karena pake Bun slick Bunnya itu ada Umur pakenya Batasnya Enaknya di Lep berapa Sampai Lep berapa Terus sisanya Lep berapa Sampai Lep berapa Itu Bisanya dapat apa aja Nah Masih banyak lagi Besok gue masih ada official test kedua Jadi besok gue akan start dari pagi Dengan fresh tires Kita coba lagi Seberapa banyak gue bisa Make up waktu gue dibanding Di kelas Amatir Bareng sama temen-temen yang lain So Kita akan bertemu lagi besok pagi Dengan Dwi Behind the scene Eh kok behind the scene Behind the camera Semoga Eh Semoga Pas nanti di Race Gue punya Time yang jauh lebih baik Ya Cawain gue ya guys Nanti kita ketemu lagi Ciao ciao Sub indo by broth3rmax